Intro Wallahui jamaah Ada seorang syekh cerita Dalam salah satu ceramahnya Cerita tentang seorang dokter Dokter perempuan Di sana, di Arab sana Ada seorang anak lelaki Bawa ibunya Bawa ibunya masuk ke dokter ini Subhanallah Ibunya ini gila Anak-anak muda Belum nikah Dia bawa ibunya Nanti ibunya tersenyum sendiri Ketawa sendiri Masuk ke ruang dokter Itu mejanya dokter diputerin Sama ibunya Anaknya minta maaf Ya, dok Kata dia Sekali-kali Nanti ngeliat Di televisi dokter itu Ada gambarnya Kaabah Ibunya ngomong Nak, kau Bukan nak ngomong Kamu bohong Mat Mat kau bohong sama ibu Katanya mau dibawa umroh Ibu kata dia Nanti diludain anaknya Digigit anaknya Nanti kerudungnya ibunya terbuka Dipasangin lagi Itu dokter Tanya Sama anak dia Ini Sama Ibu anak Sejak kapan dia Seperti ini Sejak lahir Loh Terus gimana Engkau bisa lahir Iya Sama kakek anak Ibu anak Dinikahkan Tapi 10 bulan Cerika Dia karena Seperti ini Anak Akhir Di lahir Dan seperti ini Iya Engkau berbakti Sama dia Kata dia Dia kan gak kenal Sama engkau Iya Dia gak tau Sama anak Tapi Allah Tau Kalau dia Ibu anak Allah Tau Kalau dia Ibu anak Anak harus Berbakti Ditanya Ibumu Sakit apa Anu Ibu Kena gula Setelah Dikasih resep Itu dokter Cerita Pasiennya keluar Ditutup pintunya Dokter ini Nangis Dia Mengatakan Ana sering Dengar ceramah Tentang Ana sering Mendengarkan Tau Sya Tentang Berbakti Kepada Orang Tua Tapi Ana baru Sekarang Melihat Kebaktian Soal Anak Soal Ibunya Gila Dia tetap Berbakti Dan dia Mengatakan Iya Ibu Ana Gak Tahu Sama Ana Tapi Allah Tahu Kalau dia Ibu Ana Dan Yang Masih Wasiat Supaya Kita Berbakti Sama Orang Tua Itu Allah Apapun Yang Dilakukan Orang Tua Apalagi Ibu Allah Katakan Hamalat Umuhu Kurha Wawada At Hukurha Ibu Kita Hamil Kita Itu Dalam Kondisi Yang Sulit Ada Ibu Yang Harus Betres Demi Anak Yang Lahir Demi Kita Lahir Ibu Kita Itu Betres Capek Dikit Keluar Darah Ada Yang Harus Hamil Kita Dalam Kondisi Dia Ditinggal Lama Suaminya Dia Harus Cari Nafkah Sedih Ada Yang Harus Muntah Demi Kita Lalu Kita Berdiri Buat Ibu Kita Capek Diceritakan Seorang Ya Kita Semua Tahu Ceritanya Tentang Tiga Orang Yang Masuk Kedalam Gua Kemudian Gua Itu Tertutup Dengan Batu Yang Mengelinding Lalu Mereka Bertawasul Dengan Amal Soleh Mereka Salah Satunya Yang Mengatakan Ya Rabbi Allah Ya Allah Aku Punya Dua Orang Tua Aku Punya Dua Orang Yang Aku Senantiasa Memberikan Susu Kepada Keduanya Sebelum Keluarga Yang Lain Minum Susu Dia Sudah Menikah Dia Punya Istri Punya Anak Pada Suatu Hari Ya Allah Aku Kejauhan Cari Rumput Sehingga Aku Balik Dalam Kondisi Orang Tua Sudah Tidur Maka Aku Pereskan Susu Buat Keduanya Ya Allah Allah Tahu Tapi Dia Mau Cerita Sama Allah Dia Ingin Tawasul Dengan Amal Soleh Dia Aku Taruh Di Wadah Aku Datang Ke Bapak Ibuku Mereka Tidur Maka Aku Berdiri Di Hadapan Keduanya Jemaah Bukankah Bukankah Bisa Dia Taruh Di Sebelah Meja Ibunya Susu Itu Dia Ambilkan Meja Taruh Di Sana Dia Bisa Tidur Dia Sudah Berbakti Sama Orang Tuanya Dengan Seperti Itu Tapi Anak Ini Tidak Aku Berdiri Ya Allah Aku Tidak Ingin Membangunkan Keduanya Dan Aku Terus Berdiri Aku Pegang Itu Susunya Sampai Bawah Subuh Bangun Aku Serahkan Kepada Kedua Anak Anak Nangis Minta Susu Kata Dia Sampai Bapak Ibu Aku Minum Kalian Jangan Minum Kita Kadangkala Sudah Menikah Lebih Peduli Sama Istri Kita Lebih Peduli Sama Anak Anak Kita Tidak Ada Hadis Yang Mengatakan Anak Itu Pintu Surga Yang Ada Itu Orang Tua Pintu Surga Kita Peduli Sama Anak Anak Kita Beli Oleh Buat Istrinya Ditelepon Istrinya Mau Apa Kepengen Apa Pernah Ganggu Telepon Ibumu Tanya Umi Kepengen Apa Umi Anak Lagi Dalam Perjalanan Umi Jawa Itu Anak Masya Allah Dia Berdiri Kenapa Dia Kuat Karena Dia Tahu Allah Yang Nyuruh Dia Berbakti Mungkin Tidak Ada Yang Melihat Berdirinya Dia Tapi Nabi Ceritakan Berdirinya Dia Dari Malam Jam Sampai Pagi Berapa Jam Dia Ingat Ibuku Hamil Aku Sembilan Bulan Capek